Bismillah sebagai semuanya, di hari kali ini kita akan coba tunjuk lagi satu pemain untuk jadi kapten utama kita. Sebelum kedatangan tiga pemain anjar di bursa transfer Januari, kita menunjuk Bart Leno untuk jadi kapten tim. Saya berhubung posisi golkeeper utama bergeser. Dari Leno ke Thibaut Courtois, kita juga akan geser posisi kapten utama. Nah, kandidatnya adalah tiga pemain baru ini, Thibaut Courtois, Khalido Koulibaly, dan Sergei Milenkovic-Savic. Setelah saya coba browsing-browsing, Sergei Milenkovic-Savic pernah ditunjuk di Lazio kalau nggak salah, sempat jadi kapten tim. Sementara, kalau saya nggak salah ya, koreksi teman-teman. Lalu ada Thibaut Courtois yang sempat juga jadi kapten tim-tim nasional Belgia. Tapi di sini saya mau tunjuk jadi kapten kita adalah Khalidou Koulibaly, kapten tim nasional Senegal. Biar agak beda aja, biasanya kan kita tunjuk kapten pemain Eropa nih. Nah, di seris TSV, berhubung kita punya pemain asal Afrika, biar agak beda, kita akan tunjuk pemain muslim ini, Khalidou Koulibaly, untuk jadi kapten tim. Jadi TSV, 1860. Munsen, semoga penunjukkan ini bisa mengangkat moral ke uang ganti terutama dari TSV, 1860 Munsen ya. Sudah mengenakan kapten tim, Khalidou Koulibaly. Di episode kali ini, kita akan balik lagi mainkan dua pertandingan. Kita sekarang ada di posisi bulan Februari, ada dua pertandingan terakhir di bulan Februari. Dan ini kesempatan kita untuk memepet terus lima besar ya. Pertandingan pertama, kita akan menghadapi Bayer Leverkusen. Posisi kita sekarang masih ada di peringkat lima dari 21 pertandingan. Poin kita 37, itulah Frankfurt 39, Wolfsburg 41. Ini dua tim terdekat dari kita ya. Kita akan menghadapi pertandingan pertama, menghadapi Bayer Leverkusen yang ada di peringkat sebelas. Kalau dilihat dari kelasmen, jaraknya ada enam klub dari kita ke Leverkusen. Tapi kalau dilihat jarak dari poinnya, tidak jauh beda. Tidak jauh banget sebenarnya, karena pertandingan masih panjang. Jaraknya hanya terpaut sembilan. 37, 28. Hanya terpaut sembilan poin dengan Bayer Leverkusen. Dan pertandingan kedua, nah ini kesempatan kita nih. Pertandingan kedua, kita akan menghadapi tim yang ada di zona merah. Di peringkat 17, yaitu St. Pauli. Yang dari 22 penampilannya di bonus liga, baru dapat poin 12. Kesempatan kita nih, untuk terus memepet 4, peringkat 4, dan peringkat 3. Apakah kita mampu dapat 2 kemenangan? Langsung aja, kita siapkan pertandingan pertama, menghadapi Bayer Leverkusen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita main lagi di lapangan bersalju. Kalau kita punya pen cepat di lapangan bersalju, sebenarnya tidak mengenakan, Pak. Begitu di sprint, dribbling-nya cepat lepas ya. Dan kita menghadapi tim yang di reel sangat solid. Di sini juga harusnya tim ini solid, Pak. Apalagi ada pemain tambahan seperti Lukaku di sini. Pemain aslinya juga tim ini solid. Bahkan kalau saya tidak salah, sampai dengan video ini dibuat, Bayer Leverkusen itu ada di puncak kelasmen dari Bundesliga ya. Penantang juara musim ini. Jadi tidak heran. Meskipun Xavi Alonso di dunia kepelatihan masih terbilang baru ya. Masih terbilang hijau. Tapi cukup sukses membangun tim ini. Tim yang kalau saya tidak salah. Tim ini ketika diambil alih oleh Xavi Alonso ada di peringkat 16. Sekarang ada di persaingan juara Bundesliga. Nah, tidak heran juga Liverpool. Rumor ya, teman-teman. Rumornya Liverpool tertarik untuk mendatangkan seorang... Eh, eh. Fokus, fokus, fokus. Mendatangkan seorang Xavi Alonso untuk mengisi pos manager. Kelatih Liverpool musim depan. Yang kemungkinan besar akan ditinggal oleh Jurgen Klopp. Sudah memberikan pengumuman. Sebenarnya Jurgen Klopp itu sudah ingin meninggalkan Liverpool dari musim lalu. Tapi kalau tidak salah info ya. Karena faktor istrinya lah masih dia memperpanjang. Dan akhirnya di musim ini Jurgen Klopp memberikan pernyataan. Bahwa akan meninggalkan Liverpool. Nah, kandidat salah satunya adalah Xavi Alonso. Sergei. Sergei, masih Sergei. Alhamdulillah, Benjamin Sisko. Alhamdulillah. Ah, berhasil memanfaatkan sebuah celah Benjamin Sisko. Yang jadi top score kita. Sejauh ini, di musim ini. Kayaknya sampai akhir musim akan jadi top score kita nih. Benjamin Sisko. Agak sia-sia. Tertarik mendatangkan Sisko nggak? Sia-sia, Pak. Langsung. Langsung memberikan impact positif Benjamin Sisko di lini serang kita ya. Benjamin Sisko. 13 gol. 13 pertandingan. Ratanya 1 pertandingan, 1 gol. Impresif, Pak. Impresif. 1 gol. 1 pertandingan, 1 gol. Impresif itu. Elnestri. Elnestri. Florian Ridge. Bonifaze. Ayo. Tahan belakang. Hips. Gawat, gawat. Salah dibuang. Buang, Pak Arus ya. Buang, buang. Nah, buang dulu, buang. Ya udah. Pencet bulat sih itu. Buangnya pelan banget. Serang lagi. Kita. Iya, berhasil di blocking terus. Licin lapangan. Oke, fokus lagi. Yunus Musa. Yes. Musa berlari dari sayap. Yunus Musa. Yunus. Lihat. Striker kita lihat. Garcia. Sergei. Kolibali. Galido Kolibali yang punya umpan-umpan lambung juga cukup bagus sebenarnya. Granit Xaka. Bener-bener licin bolanya, Pak. Ngawal pemain juga lebih sulit. Ngawal pemain lawan. Lukaku. Tutup. Bonifazio. Tutup terus. Oke. Coach. Buang aja. Amankan dulu posisi. Jovic. Benjamin Siesko. Luka Jovic. Oke, dapat. Jovic. Akan shoot. Jovic. Masih di blok oleh Pickford. Tipe asal Inggris. Jordan Pickford. Sergei. Ya, Pickford lagi. Alhamdulillah. Bapak pertama kita umpun tipis, teman-teman. Tipis. Langsung deh. Di pertandingan kedua, saya bisa mainkan banyak tim ke lapis karena menghadapi tim yang ada di zona merah. Hanya fokusnya di pertandingan pertama ini nih. Karena yang lebih berat, Pak. Menghadapi Bayer Leverkusen. Granit Xaka. Ritz. Pemain-pemain mereka juga pemain-pemain yang bagus. Grimaldo. Pemain yang berkembang. Bersama Bayer Leverkusen. Grimaldo. Eh, sorry. Maksudnya Ritz. Salah baca, Pak. Tahan. Nisri. Jangan sampai berikan juga ruang tembak atau tenangan bebas di area sana. Granit Xaka. Mereka punya pemain-pemain yang bisa ambil tenangan bebas bagus. Ya. Ajar terus. Benjamin Kraft. Jovic. Luka Jovic. Habang. Kelan. Barrios. Sip. Sergei. Milik obik Savik. Nah. Break-an ke striker kita. Cepat. Aduh, Sisko. Sergei lagi. Sergei. Oke, good. Jovic. Coba shoot. Jovic shooting. Masih cukup. Saya kira ada pergantian main, Kak. Ternyata belum pergantian juga dari Bayer Leverkusen. Sundalan. Neporti. Nah. Kolibali. Coba shoot. Kolibali. Kolibali. Ya, meskipun spekulasi layak untuk dicoba, Pak. Nisri. Apalagi dengan menghadapi tim seperti ini yang sangat solid pertahanannya. Granit Xhaka. Oke. Gribaldo. Iya. Dapet, Kak. Dapet. Sesko. Come on. Sip. Anton Lehmann. Akad. David Garcia. Tantangan, Pak. Main di Salju. Beneran. Granit Xhaka. Dan ini Saljunya licin ini, Pak. Licin lapangannya. Bola gampang lepas, soalnya. Lukaku. Bonifazi. Tahan terus. Eh. Waduh. Kan. Susah. Susah juga memarking masalahnya, Pak. Licin bolanya. Gantian. Romelu Lukaku. Striker team Nasional Belgia yang sekarang main di AS Roma. Statusnya kalau tidak salah masih jadi pemain Chelsea, tapi dipinjam ke beberapa tim ya. Sekarang di AS Roma. Luis Vasquez. Udah masuk? Oh, udah masuk. Pemain yang sering buat goal. Goal-goal penting. Nah, ini iklan. Kita lihat. Kau bimaino. Nah, ini dia. Grimaldo. Galardo, sorry. Kaisus Galardo. David Garcia. Romelu Lukaku. Menit 82. Aduh, tipis. Bonifazi. Makin tipis, Pak. Florian Ritz. Tarek Salman. Lewat. Ayo, Salman. Yuh, dua pemain gak bisa. Dua pemain loh. Iya. Astagfirullah. Kenapa tuh tadi? Wah, kacau. Kenapa tadi tuh? Kelap Kelipa. Kenapa tadi? Wah, gawat. Oke. Oke, sip. Barrios. Aduh, gagal. Kelap Kelipa tadi. Saya kira monitor losak. Tapi alhamdulillah gak apa-apa, Pak. Entah recording-nya kayaknya. Tadi juga sempat masuk recording-nya. Kelap Kelip. Saya juga tidak tahu kenapa, Pak. Oke, kita hanya berhasil mendapatkan satu poin di gandang menghadapi Bayer Leverkusen. Harus tiga poin di pertandingan dua, Pak. Demi untuk menjaga lima besar. Pertandingan yang biasa dibilang berat sih tadi sebenarnya. Kita tetap ditahan di lima. Alhamdulillah gak turun, Pak. Tapi hati-hati, Pak. Kalau kita kehilangan poin penting lagi. Bisa-bisa kita disalip oleh Union Berlin atau oleh Borussia Dortmund. Semoga kali ini tiga poin ya. Oke ya. Dan, Pak, sempat nawar kita dan menarik diri. Untuk jadi manager tim nasional. Kita menghadapi St. Pauli. Kita rotasi dulu nih. Menghadapi St. Pauli yang ada di zona merah. Dengan formasi menyerang ini, Pak. Tiga, empat, tiga, flat. Semoga kita bisa manfaatkan nih. Kita akan ganti beberapa nama dulu. Pass Quest. Pass Quest. Yowich akan digantikan oleh Thompson Hansen. Nah, saya mau mainkan kembali Leno di belakang. Menggantikan Courtois. Koli Bali, Kapten kita ditarik dulu. Tarek Salman. Gluk masuk. Frey. Saya masukkan deh. Frey disini menggantikan Tarnak. Kenkert. Kita coba agak bertahan dikit. Menggantikan Anton Lehmann. Barrios. Ini akan digantikan oleh... Ahefti aja. Ya. Kau. Lagi-lagi Salju pak Thompson Hansen Kayaknya ini lebih licin pak Lari dikit udah Cipratan-cipratan salju nya Kelihatan banget pak disini Tantangan nih Menghadapi Tim papan bawah Tapi dengan lapangan bersalju Tantangan pak Kenker Sunlu Thompson Hansen Saya percaya menggantikan Luka Yubic Yuk bisa 3 poin pak Kenker Sergei yang kali ini jadi Kapten tim Sergei Milinkovic Savi Hansen 22 Golin Kebobolan 19 Waduh Gawat Pauli Main 22 Kebobolan 19 Nah Nah Sergei Milinkovic Savi Kapten kita Episode Ini Boleh jadi thumbnail pak Padahal kapten Tambahnya Koli Bali Tapi gak salah kan Dia jadi kapten Di pertandingan ini pak Anak Koli Bali Tidak main Begini amat pak Karena Koli Bali Tidak main Nonton Lehman Tidak main Jadi Sergei Milinkovic Savi Yang Kita tunjuk Waduh Nah Putih Begitu Ada AP Dengan PS5 Pale Vecino Ini bukan PS5 Game nya pak Ini balik lagi kan normal Parrot Nick Parrot Ya Unggul Duluan Jangan sampai kebobolan lagi Potong Alex Salman Nantikan Koli Bali Nah kosong Thompson Hansen Sejar dulu Fast Quest Nah Hansen Hansen Sud Kosong dua Beda pak Di pertandingan pertama tadi Berat Kali ini Lumayan Itu kayaknya salju sama velir deh Kabutnya luar biasa pak Oke langsung saya skipayatin Selebrasinya Musim dingin Plus flare Sampai begitu Serangan lagi Senpauli Set Bisa dong Tiga poin Nick Parrot Nah Diambil oleh Kenker Kembali ke Leno 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 Hampir kebobolan FT Benjamin Kraft Ale Vecino Tetap Senpauli Mereka tidak Mau tetap ada di juru kunci Mereka tetap ngelawan Untuk coba Menciptakan gol di kandang Sat Eh 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 Leno Sabah Tenang aja Tenang Hefti Sergei Miliko Vecino Di tengah sih gak Pergantian pak kita Tengah pada pemain Utama semua nih Masih main di bawah pertama Bawah kedua mungkin Tengahnya akan saya gantiin Parat Pale Vecino Eh Eh Untung pelanggaran Kalau enggak Keuntungan buat dia Pale Vecino Kabi Maino Nah Tampasen Ensen Serang lagi pak Fast quest Nah Oke Yunus Musa Berlari Tantangan salju Begitu pak Dribblingnya gampang lepas Lini tengah Saya ganti semua Kabi Maino Sergei Miliko Vecino Yang tadi sempat jadi Kapten tim dan cetak Gol Lalu Musa Tiga-tiganya Saya tarik Saya ganti dengan Pemain lain ya Eh Ayo Tiga pemain utama Di tengah Jangan sampai Mengurangi kesimbangan tim Cardoso Tarik Salman Coach kembali masuk Di sini Kian Bes juga masuk Di sayap Kiri Thompson Hansen Main full berarti Striker kita Galardo Ayo Galardo Cetak gue lagi Galardo Galardo Nah Telat sih Luis Fast quest Miskomunikasi Kayaknya Fast quest gak Segera lari tadi Peluang yang cukup Bagus sebenarnya Irwin Pali Vecino Nick Parrott Set Irwin Sabar aja Senpolia Main lebih menyerang Soal ini Di counter Harusnya ada ruang Lebih terbuka Eh Itu dibiarin Free Serang lagi pak Oke Fast quest Fast quest Nah Shooting Mulai pergantian Mulai pergantian Pemain Sinani Ditarik Digantikan oleh Trium Di San Pauli Kali ini Galardo Galardo Ambil Di tangga Peleroy Mumbah Mumbah Irwin Vale Vecino Kita mundur lagi Bertahan Irwin Berikutnya Berikutnya Kita akan Menghadapi Wander Bremen Nah Fokus Oke Leno Digantinya Tiga Pemain tengah Leno harus Ekstra Keras Bertahan Tarnat Halo Puter badan Kerebut Tom Lockyer Main disini Kapten Dari Lutam Tom Lockyer Kapten Kita Dilu Tonton Dia Main disini Ternyata Tom Lockyer Sat Buru Saya Ada Lockyer Cardozo Galardo Fast quest Serang lagi Tarnat Keseimbangannya Berubah Langsung Tiga Pemain tengah Ditarik Pak Mumbah Ya Keseimbangan Kita Emang ada di tengah Pak Kenkert Keseimbangan Dalam Pertahan Dan menyerang Tarik Salman Galardo Trio Dua Iya Oke Good Hansen Masih coba direbut Hansen 8 8 Nampaknya kita Gak ada tambahan Gol nih Pak Di Bawah kedua Kosong Udah Abis Cardozo Alhamdulillah Bener-bener lah Untungnya kebobolan Tiga pemain Tengah Ditarik Komposisi Pertanding Permainan langsung berubah Di babak kedua Kita Masih tertahan Di peringkat Lima Tapi Jaraknya Dengan peringkat Empat Dan peringkat Tiga Hanya terpaut Satu poin Dengan peringkat Tua juga Hanya terpaut Tiga poin Nah Masih panjang Dengan Ovenheim Yang jarak Tujuh poin Bisa Pak Tempel Terus aja Kalau mereka Membuat kesalahan Siapa tahu Kita bisa Maju Atau naik Ketiga Atau empat Karena hanya satu Poin Jarak ya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Episode kali ini Semoga teman-teman terhibur Selamat berpuka puasa Bagi teman-teman Yang menjalankannya Insyaallah Kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh